Intro Kita lanjut bahas PTTH Perjanjian 3 Tahun Part 1 Oke lah gak usah banyak Bang Ming Meng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Seluruh orang dari Sekte Yunlan Dan juga tamu undangan sudah menunggu kehadiran Xiaoyan Bahkan Nalan Yanran juga sudah bersiap di arena pertarungan Tidak lama kemudian Xiaoyan muncul Dia mengatakan akan membersihkan nama baik dari keluarga Xiao Sementara Nalan Yanran merasa dirinya tidak bersalah Jika waktu bisa diputar ulang Maka dia masih akan tetap meminta pembatalan kontrak pernikahan itu Tidak lama kemudian Ketua Agung Sekte Yunlan yang bernama Yunleng Mengatakan karena Ketua Sekte belum hadir Maka untuk sementara Dia yang akan memimpin jalannya pertarungan ini Para murid dari Sekte Yunlan merasa Xiaoyan adalah orang yang tidak tahu diri Karena berani datang ke tempat ini Sementara Ketua Xiaolau dan juga Fama Merasa tidak asing dengan Xiaoyan Dan Hai Bodong hanya bisa terdiam Tidak berkomentar apapun Meskipun dia mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan Dan juga Yan Xiao adalah orang yang sama Yunleng sebagai Ketua terlalu banyak bicara Tentang pertarungan ini Xiaoyan yang sudah tidak sabar pun langsung memotong pembicaraan Yunleng dan memulai pertarungan Dua orang jenius saling melancarkan serangan satu sama lain Kemampuan bertarung Nalan Yang Ran pun Mendapatkan pujian dari Xiaoyan Dan kini Nalan Yang Ran mengeluarkan teknik pedang roh angin Yang membelah pedangnya menjadi lima Namun hal itu masih tidak mampu menyentuh Xiaoyan Murid-murid Sekte Yunlan merasa Xiaoyan akan segera dikalahkan dengan cepat Namun tiba-tiba saja Xiaoyan membentuk putaran doki hijau Dari dalamnya dia melemparkan pedang berat Yang kemudian Xiaoyan bergerak secepat kilit Membuat Nalan Yang Ran terlihat sangat kaget Xiaoyan pun mengeluarkan serangan ledakan oktan Dan berhasil membuat Nalan Yang Ran terlempar cukup jauh Gadis itu tidak terluka sama sekali Yang kemudian kembali bergerak untuk melawan Xiaoyan Kali ini pergerakan Nalan Yang Ran jauh lebih cepat daripada sebelumnya Karena dia menggunakan teknik peringan tubuh dari Sekte Yunlan Tetua Fama dan Xiaol saling melakukan analisa Menurut mereka Nalan Yang Ran yang menggunakan teknik peringan tubuh Membuat doki di dalam tubuhnya meningkat pesat Sementara Xiaoyan jika melepaskan pedang beratnya Dia juga mengalami peningkatan dalam hal doki Dan juga kecepatan Menurut Xiaol Pedang aneh milik Xiaoyan itu Diperkirakan bobotnya mencapai puluhan kilo Di arena pertarungan sendiri Pergerakan Nalan Yang Ran benar-benar cepat Sampai membentuk badai yang mengelilingi tubuh Xiaoyan Namun Xiaoyan segera menghentakkan kakinya Dan menghentikan pergerakan dari Nalan Yang Ran Di sisi lain Gye yang melihat hentakan kaki dari Xiaoyan pun teringat Dengan seorang ahli dohuang Yang mendatangi kediaman dari Mo Cheng saat itu Nalan Yang Ran yang sudah tidak sabar dengan pertarungan ini pun menunjukkan kekuatan aslinya Yang berada di tahap Dadosi Dan dia pun mengeluarkan armor doki Sementara di sisi lain Yun Yun buru-buru terbang menuju sekte Yun Lan Karena pertarungan 3 tahun sudah dimulai Namun di perjalanan Dirinya tidak sengaja dihadang Oleh kabut hitam Kembali ke pertarungan Xiaoyan dan juga Nalan Yang Ran Kali ini Xiaoyan mengetahui jika sebenarnya Nalan Yang Ran Sudah berada di tahap Dadosi Bintang 2 Namun Xiaoyan tidak takut Dan menyuruh Nalan Yang Ran segera maju Karena sebenarnya Xiaoyan juga berada di tahap Dadosi Dan dia juga menunjukkan armor doki-nya Nalan Yang Ran yang tidak ingin meramaikan Xiaoyan pun kembali melakukan pertarungan Dengan mengerahkan seluruh kekuatan penuh Sementara kakek Nalan Ini memuji almarhum Xiaolin Karena memiliki cucu yang luar biasa Berbagai serangan dilancarkan Nalan Yang Ran Karena dia tidak mau kalah dari Xiaoyan Namun Xiaoyan juga masih bisa dengan mudah menahan seluruh serangan Dari Nalan Yang Ran Dan Yang Ran pun mengatakan Dirinya saat ini ingin bertarung Demi reputasi sekte Dan tidak akan membiarkan dia kalah Namun Xiaoyan juga mengatakan bahwa dirinya bertarung Hanya untuk mengembalikan martabat keluarga Xiaoyan Dan saat ini dia Tidak memiliki kebencian apapun Terhadap Nalan Yang Ran Ucapan itu membuat Yang Ran cukup kaget Dan mengatakan Xiaoyan orang yang munafik Merasa dirinya tercetakan Xiaoyan pada akhirnya memilih untuk menyerang Dan dia membuat Nalan Yang Ran terlihat kualahan Serangan Xiaoyan sebelumnya Memicu Yang Ran Untuk mengeluarkan teknik terkuat dari sekte Yunlan Yang sudah berhasil dia kuasai Demi menghadapi kekuatan dari Yang Ran ini Xiaoyan pun segera menelan pil api ungu Dan dia juga mengeluarkan api trate hijau Membuat tetua fama dan juga kakek Nalan Beserta dengan Liu Qing terlihat sangat kaget Mereka pada akhirnya mengetahui Bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah Yang Xiao Dimana kali ini Xiaoyan mulai menggabungkan api trate hijau Dan juga api ungu miliknya Karena dia ingin membentuk api trate kemarahan Buddha Sementara Yang Ran juga baru menyadari Bahwa sebenarnya Xiaoyan adalah Yang Xiao Dan membuatnya benar-benar terkejut Pantas saja Selama ini sikap dari Yang Xiao terhadapnya Benar-benar dingin dan aneh Karena dia ternyata adalah Xiaoyan Orang yang dia sebut Sebagai sampah tiga tahun yang lalu Nalan Yang Ran benar-benar kemetaran Mengingat hal ini Namun semuanya sudah terjadi Nalan Yang Ran saat ini sudah tidak memiliki waktu Untuk melakukan penyesalan Ia segera melepaskan serangannya Dan Xiaoyan juga melepaskan api trate kemarahan Buddha Benturan serangan Nalan Yang Ran dan juga Xiaoyan menimbulkan ledakan cukup besar Sementara ayah Xiaoyan yang sedang dalam perjalanan menuju kota hutan Tetua Yunlan memiliki firasat bahwa putranya akan memenangkan pertarungan ini Akibat kekuatan yang terlalu mengerikan seluruh murid sektor Sampai mengaktifkan formasi pelindung supaya tempat ini tidak hancur Para tetua sektor Yunlan merasa cukup khawatir karena mereka tahu Nalan Yang Ran akan kalah Terutama tetua Yunlan Dan apapun yang akan terjadi Jangan sampai Nalan Yang Ran kalah Karena itu akan sangat memalukan bagi reputasi sektor Yunlan Tiba-tiba saja G.Y. mengatakan jika Xiaoyan adalah Do Huang Yang pernah dia lihat di kediaman rumah dari Mo Cheng Nalan Yang Ran saat ini terjatuh dari udara Dia benar-benar tidak menyangka pemuda yang dulu dia anggap sampah Sekarang menjadi orang yang sangat menakutkan Bahkan Yang Ran sempat jatuh cinta dengan sosok dari Yan Xiao Yang sebenarnya adalah Xiaoyan Dia baru merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta Namun dalam sekejap dihancurkan berkeping-keping Nalan Yang Ran benar-benar menyesal memutuskan kontrak itu Karena termakan omongan jika Xiaoyan sudah menjadi seorang sampah Xiaoyan tidak menyalahkan Nalan Yang Ran jika dirinya ingin memutuskan kontrak saat itu Namun Xiaoyan menyalahkan cara dari Yan Ran yang sangat merendahkan martabat keluarga Xiaoyan Perjanjian 3 tahun sudah selesai Yan Ran bisa melanjutkan menjadi ketua sekte Yunlan Sementara Xiaoyan akan melanjutkan menjadi kultifator pengembara Ketua Yunlan menyuruh Xiaoyan segera melepaskan Yan Ran Dan dia akan memberikan hadiah yang besar Namun Xiaoyan sudah memutuskan Dirinya pun memberikan pukulan terakhir pada Nalan Yan Ran Tetua Fama dan Jialao merasa Xiaoyan cukup hebat di masa depan Dan dia akan menjadi pertarung yang luar biasa Xiaoyan menangkap surat yang terjatuh dari tubuh Nalan Yan Ran Yang dia buat saat itu Dan Xiaoyan juga tidak membiarkan Yan Ran terjatuh dengan keras dari udara Yan Ran mengakui kesalahannya selama ini Dan dia meminta pada Xiaoyan Untuk menyampaikan permintaan maafnya pada paman Xiaoyan Yan Ran sebenarnya bersedia Menjadi budak dari Xiaoyan Seperti yang dia katakan waktu itu Namun demi reputasi sekte Ia tidak bisa memenuhi janjinya Dan memilih untuk mati saja Xiaoyan segera bergerak dengan cepat Dan menggagalkan rencana buruk diri Dari Nalan Yan Ran Dia pun mengatakan Tidak berminat menjadikan Yan Ran sebagai budaknya Kekalahannya saat ini Anggap saja sebagai harga Dari segala keangkuhan Dan juga kesombongan yang dia lakukan Xiaoyan segera membakar kertas perjanjian Dia benar-benar melepaskan ikatan Antara dirinya Dan juga Yan Ran Anggap semuanya sudah selesai Dan keduanya bebas berjalan Di jalan masing-masing Karena semuanya sudah terselesaikan Xiaoyan pun akan meninggalkan Sekte Yun Lan Namun tetua Yun Leng Menyuruh Xiaoyan untuk tetap tinggal Karena menurut cerita dari Gye Dirinya adalah seorang ahli Dohuang Yang telah membunuh Mo Cheng Dan api teratai yang dia keluarkan Benar-benar mirip Dengan api yang muncul di tempat Mo Cheng saat itu Maka dari itu Xiaoyan harus mempertanggungjawabkan Seluruh perbuatan Xiaoyan pun mengelak Apakah mungkin dirinya yang masih lemah ini Bisa dianggap sebagai ahli tahap Dohuang Yun Leng mengonfirmasi pada Nalan Yan Ran Namun gadis itu menjawab tidak tahu Sementara Gye kembali menegaskan Dia yakin bahwa itu adalah Xiaoyan Dan dia telah menggabungkan api putih Bersama dengan api hijau Orang-orang dari kekaisaran Jiama pun sangat kaget Karena mereka juga menyaksikan Xiaoyan mengeluarkan api putih Ketika mengikuti kompetisi alkemis Namun Xiaoyan masih mengelak Di dunia ini sangat banyak orang yang memiliki api putih Bukan hanya dia saja Karena merasa sudah tidak ada urusan Xiaoyan benar-benar akan pergi dari tempat ini Namun tiga ketua tahap Dohuang Segera menghalangi Xiaoyan Dan tidak akan membiarkan bocah itu Meninggalkan tempat ini Hai bodoh merasa resah dan gelisah Jika Xiaoyan saat ini benar-benar ditangkap oleh sekte Yunlan Karena dirinya pada saat itu juga terlibat Dan Hai bodoh masih memiliki janji Untuk menjadi pelindung dari Xiaoyan hingga detik ini Tiga ketua pada akhirnya bergerak untuk menjerat Xiaoyan Dengan teknik penjara angin Namun bocah itu masih mampu meloloskan diri Kejar-kejaran di udara pun dimulai Yunneng menyuruh Xiaoyan untuk segera menyerah saja Sementara Xiaoyan bertanya Apakah Fama tidak ingin bergerak membantu Xiaoyan Karena dia saat ini merupakan ketua kehormatan dari asosiasi alkemis miliknya Fama cukup bingung Jika dirinya bergerak maka hubungan sekte Yunlan Dan juga asosiasi alkemis Pasti akan rusak Karena pergerakan Xiaoyan benar-benar gesit dan juga lincah Terpaksa tiga ketua mengepung Xiaoyan Dan mengeluarkan teknik gabungan untuk mengurung dirinya Teknik gabungan ini semakin lama semakin menyempit Dan Xiaoyan tidak mampu menghancurkan teknik itu Di saat yang paling genting Hai Bodong pun bergerak dan membekukan teknik ini Dia tidak melupakan janjinya Untuk menjadi pelindung dari Xiaoyan Meski dia tahu bahwa yang dia lakukan saat ini Akan menyinggung sekte Yunlan Pergerakan Hai Bodong membuat semuanya sangat terkejut Dalam sekejap dia juga menghancurkan Teknik gabungan tiga ketua sekte Yunlan Xiaoyan merasa hubungan Hai Bodong dan juga Xiaoyan Pasti tidak sederhana Hingga dirinya mau bergerak Melindungi bocah itu dan menyinggung sekte Yunlan Yunleng menyuruh Hai Bodong Untuk tidak ikut campur supaya tidak merusak hubungan sekte Yunlan Dengan keluarga Mite'er Namun Hai Bodong lebih memilih melindungi Xiaoyan Untuk beberapa alasan tertentu Dan dia harus membawa bocah ini pergi Dari tempat ini Yunleng tidak setuju Karena kematian Mo Cheng harus diungkap Dan harus ada yang bertanggung jawab atas hal ini Jika tidak maka di masa depan nanti tidak akan ada satupun orang yang percaya pada sekte Yunlan Yunleng segera menyuruh para anggota sekte Yunlan untuk mengaktifkan formasi awan bergabut dan menutup seluruh tempat ini supaya tidak ada yang bisa keluar Hai Bodong segera mengajak Xiaoyan untuk bergerak sebelum formasinya tertutup rapat Namun hal itu dihalangi oleh tiga tetua Dan terpaksa Hai Bodong menggunakan bor esnya Untuk menyingkirkan tiga tetua Yang kemudian membentur formasi Namun formasinya sudah tertutup rapat Dan hanya bergetar saja Ketika terkena benturan dari bor es Milik Hai Bodong Tidak lama kemudian tiga tetua kembali mengabungkan kekuatan Dan membentuk burung kecap bangau Hal ini bisa dengan mudah dihancurkan oleh Hai Bodong Dia pun mengamuk dan kembali menghajar tiga tetua sekte Yunlan Ketika Xiaoyan sudah tidak dalam perlindungan dari Hai Bodong Yunleng pun mulai bergerak secara pribadi Dan akan menangkap bocah itu Menyadari hal ini Xiaoyan segera memilih kabur Dan ketika dirinya akan tertangkap Tiba-tiba saja dari dalam tangan Xiaoyan Keluar ekor ular putih yang langsung menghantam tubuh Yunleng Membuatnya terpental dan terjatuh Ternyata itu adalah ekor milik ular penelan surga Atau ular putih kecil yang selama ini mengikuti Xiaoyan Xiaoyan kemudian memberikan esensi kristal ungu Dan tiba-tiba saja ular penelan surga ini pun Berubah kewujud aslinya Yang merupakan ular raksasa dengan kekuatan mengerikan Bahkan Xiaoyan sendiri cukup terkejut Dengan bentuk asli dari ular penelan surga Karena saat ini Ular itu setara dengan ahli Yang berada di tahap doang Yunleng segera memberikan komando pada tiga tetua Untuk mengurus hai bodong Sementara dia akan mengurus ular raksasa Beserta dengan Xiaoyan Pertempuran pun kembali pecah Yunleng bertarung cukup sengit Melawan ular raksasa Merasa dirinya tidak mampu berbuat banyak hal Yunleng menyuruh tetua yang tersisa Segera melakukan penanggapan pada Xiaoyan Namun Xiaoyan juga langsung memilih untuk kabur Pertarungan Yunleng dan ular putih Nampak tidak seimbang Dalam sekejap Yunleng berhasil dibuat babak belur Dan dijatuhkan dari udara Merasa tidak mampu menangani ular putih Yunleng lebih memilih ikut mengejar Xiaoyan saja Perbuatan orang tua itu Benar-benar cukup memalukan Menurut tetua fama Hai bodong yang melihat hal ini Akan segera membatu Xiaoyan Namun terus dihalangi oleh tiga tetua yang membuatnya cukup geram Hingga akhirnya Mengeluarkan naga es andalannya Hai bodong pun Mementalkan tiga tetua dari sekte Yunlan Dan kali ini Dirinya mencoba untuk menghancurkan formasi Dengan naga es Namun hal itu Masih tetap sia-sia saja Karena Yunleng tidak mau melepaskan Xiaoyan Hal ini membuat Xiaoyan terpaksa melakukan perlawanan Dia menggunakan teknik penguasa gelombang api Untuk memberikan pukulan yang kerasan akhirnya Berhasil mengenai kepala Yunleng Hingga membuatnya terjatuh dari udara Serangan Xiaoyan barusan Membuat Yunleng benar-benar emosi Dan dia memberikan perintah pada semua anggota Untuk mengaktifkan Formasi awan penyelimut matahari Yang merupakan formasi besar Dan juga terkuat Milik sekte Yunlan Dalam waktu yang cukup singkat Formasi besar itu pun mulai terbentuk Dari penggabungan kekuatan Seluruh murid sekte Yunlan Hai Bodong merasa Ini akan menjadi sesuatu yang cukup merepotkan Dan Yunleng Kembali mendapatkan bantuan kekuatan Dari para tetua Dia pun segera melemparkan pola energi karas Xiaoyan Yang kemudian Dihalangi oleh naga es milik Hai Bodong Namun hal itu segera hancur Dan akhirnya Ular penelan surga pun bergerak Menghalangi serangan itu Yang membuat tubuhnya terluka Merasa serangannya gagal mengenai Xiaoyan Yunleng kembali mengeluarkan bola energi Dan Hai Bodong mengecam Tindakan dari Yunleng Yang tidak tahu diri Dengan maktifkan formasi besar Hanya untuk melawan seorang junior Yunleng tidak peduli Jika Hai Bodong terus ikut campur Dalam masalah ini Maka dia akan melawannya Tetua Fawa mengatakan Hanya demi Moceng Seorang di tahap doang Rela menjatuhkan harga dirinya Untuk membunuh seorang junior Namun Xiaolau Segera menimpali Bahwa ini Bukan demi Moceng Tapi demi kepentingan dari Yunleng sendiri Yang tidak mau Jika sekte Yunlengnya Menjadi bahan tertawaan Di luar sana Karena reputasi Xiaoyan sangat luar biasa Dia secara tidak sengaja Juga telah mencoreng reputasi dari sekte Yunlan Dan Yunleng Ingin membalas hal itu Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu Dan juga tidak tahu diri Bola energi milik Yunleng segera dilemparkan Dan Hai Bodong meluarkan perisai es miliknya Namun tiba-tiba saja Datang serangan misterius dari luar Yang menembus formasi pelindung dan menghancurkan bola energi Milik Yunleng Dalam wakti yang cukup singkat Formasi pelindung pun hancur lebur Dan kemudian ada suara misterius yang mengatakan Sekte Yunlan benar-benar tidak tahu malu Beraninya melawan bocah Yang usianya Belum ada 20 tahun Dengan cara keroyokan seperti ini Hal itu Membuat Yunleng Dan semua orang di sekte Yunlan ini cukup terkejut Tidak lama kemudian Sosok bertopeng berpakaian hitam pun muncul Yang ternyata dia Merupakan penjaga dari Xiaoshun Er Yang bernama Lingying Dan selama ini Ditugaskan untuk secara diam-diam Melakukan perlindungan pada Xiaoyan Xiaolau merasa Lingying ini benar-benar kuat Dan dia Adalah orang yang berasal dari daratan lain Di luar kekaisaran Jiama Yunleng pun menyuruh Lingying untuk tidak ikut campur dalam masalah ini Namun Lingying memilih tetap ikut campur Karena misinya datang di tempat ini adalah membawa Xiaoyan pergi Tanpa terluka Xiaoyan pun teringat bahwa ternyata Lingying ini adalah orang yang tempo hari menyerangnya Sesuai dugaan dari Hei Bodong Bahwa Lingying tidak memiliki niat buruk Dan dia berada di pihak dari Xiaoyan Yunleng membawa nama sekte Yunlan Untuk memberikan ancaman pada Lingying Namun Lingying mengatakan sekte Yunlan ini Hanyalah sekte kelas 2 Di tempat ini mungkin dianggap kuat Namun di luar sana Tidak ada apa-apanya Selain itu Sekte Yunlan saat ini benar-benar melahirkan Seseorang yang cukup memalukan Kasihan Yunpo Tian Sekte yang dia bangun sekarang Diisi oleh para sampah Seperti Yunleng Ucapan itu membuat Yunleng emosi Dia tetap akan menangkap Xiaoyan Hidup atau mati Dalam sekejap formasi besar kembali diaktifkan Yunleng pun membentuk panah raksasa Dan menargetkannya pada Xiaoyan Ketika anak panah itu dilepaskan Lingying segera mengaktifkan rantai hitam Dan kemudian menghentikan pergerakan dari anak panah itu Yang bahkan menghancurkannya dengan mudah Yunleng yang sangat emosi kembali membentuk anak panahnya Karena tidak ingin membiarkan sesuatu yang merepotkan terjadi Lingying pun segera mengeluarkan teknik bayangan Untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengan Yunleng Pergerakan Lingying benar-benar mengerikan Sampai-sampai membuat Yunleng tidak berkutik Dan akhirnya Dengan serangan secepat kilat Lingying berhasil mengalahkan Yunleng Dengan cukup mudah Yunleng yang belum mati pun tidak akan pernah membiarkan Lingying dan juga Xiaoyan Bisa keluar dari tempat ini Jika hal itu terjadi maka sekte Yunleng Akan dianggap remeh Di kekaisaran jaman Dia segera mengeluarkan seruling sakti Yang kemudian meniupnya Ternyata seruling ini digunakan untuk memanggil Yunzan Seorang pimpinan senior Dari sekte Yunlan Yang juga merupakan guru dari Yunyun Dan selama ini dikabarkan mati Karena gagal Menembus ke tahap Daozong Namun sebenarnya Yunzan tidak mati Dan malahan berhasil Menembus ke tahap Daozong Di luar sana Yunyun yang sedang mengejar asap hitam pun segera kembali Karena bisa merasakan gurunya telah terkeluar Dari pengasingan Xiaoyan cukup gugup Mendengar bahwa Yunzan berada di tahap Daozong Sesuatu seperti ini Benar-benar mengerikan Di seluruh kekaisaran jaman Hei bodoh kemudian berjanji Untuk melakukan yang terbaik Dan membawa keluar Xiaoyan Dari tempat ini Yunzan yang baru saja muncul meminta penjelasan dari Yunleng Orang tua itu pun mengatakan Jika Yunzan tidak muncul hari ini Maka sekte Yunlan akan dihancurkan Karena Yunyun sudah bertugas di luar Dan belum kembali Semua kekacauan yang ada di tempat ini Disebabkan oleh Xiaoyan Karena Yunleng hanya meminta Xiaoyan untuk tinggal sementara Demi menjelaskan kematian dari Mo Cheng Namun bocah itu menolak Dan pada akhirnya Muncullah kekuatan mengerikan yang melindungi Xiaoyan Dan membuat insiden hari ini terjadi Yunzan kemudian memandangi Xiaoyan Dan dia tidak percaya dengan kekuatan lemah dari Xiaoyan Yang mampu membunuh seorang Mo Cheng Namun hal itu Sudah tidak penting lagi Dan yang jadi masalah saat ini Adalah Xiaoyan sudah mengacaukan sekte Yunlan Maka dirinya harus bertanggung jawab Jika tidak Reputasi sekte Yunlan ini akan rusak Sementara Lingying Yang sambil muncul di samping dari Xiaoyan Dia cukup mengagumi Yunsan Yang telah mampu menembus ke tahap douzong Tapi jika dibandingkan dengan Yunpo Tian saat itu Yunsan masih sangat kurang Dan Lingying Tidak takut dengan Yunsan Bagaimanapun juga dia akan tetap membawa Xiaoyan Pergi dari tempat ini Yunsan pun memberikan tantangan Jika dirinya dan juga Hai Bodong bisa menjatuhkan Yunsan Maka Xiaoyan boleh pergi Dan masalah di tempat ini juga akan dilupakan Hai Bodong dan Lingying Menyuruh Xiaoyan untuk segera kabur Sementara mereka berdua tidak menunggu waktu lama Langsung melakukan pergerakan Dan menyerang Yunsan Namun segala macam serangan gabungan Hai Bodong dan juga Lingying Tidak ada yang bisa menyentuh Yunsan Dan dia dengan mudah mengalahkan Hai Bodong Berserta dengan Lingying Tidak lama kemudian Yunsan pun menghilang Dia kembali muncul di atas Xiaoyan Dan menggunakan kakinya Butuh menjatuhkan ular penelan surga Sehingga Xiaoyan tidak bisa kabur lagi dari tempat ini Tidak lama kemudian Xiaoyan ditekan Menggunakan aura Yunsan Dan ular penelan surga pun tidak tega Kemudian akan menolongnya Namun dirinya malah dilukai oleh Yunsan Tepat ketika Yunsan ingin menangkap Xiaoyan Ular penelan surga yang terkubur batu pun Mengeluarkan cahaya yang cukup menyilaukan Dan tidak lama kemudian Munculah Ratu Medusa Di samping dari Xiaoyan Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yunsan akan bertarung Melawan Ratu Medusa? Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kograusop Terima kasih telah menonton!